Mubah dan hak halal Sekarang Poin kedua Usul Muharrabat Di Agdilbaik Asal atau Pondasi-pondasi Perkara haram Pondasi-pondasi Perkara haram Di dalam akad jual beli Berarti kan fondasinya Satu Dua Tiga Hanya empat Pondasi Untuk mengetahui Perkara-perkara haram Di dalam akad jual beli Itu ada empat Satu Jual beli mengandung Dulmun Kalau Anda lihat Anda tidak mengerti dalilnya ini Tidak mengerti dalil Tidak mengerti Quran Tidak mengerti sunnah Anda tidak tahu Tapi ketika Anda Transaksi Sebuah transaksi Dan transaksi itu Mengandung Unsur Kedoliman Kepada orang lain Anda bisa hukumi Itu berarti Tidak boleh Walaupun Anda Tidak mengerti Dalilnya Tidak mengerti dalil Dalilnya Pokoknya Transaksi apa saja Yang itu Mengandung Unsur Kedoliman Unsur Kedoliman Kepada orang lain Maka itu Pasti Anda bisa Hukumi adalah Haram Karena apa Karena koeda Asal Di dalam agama kita Tidak boleh Tidak boleh Mendolimi Oleh Mendolimi Orang Orang lain Bisa difahami Ini kalau saya rinci Rinci panjang Tapi ini Ini pertanyaan ini Kedua Apa namanya Akat jual beli Yang itu menghantarkan Kepada permusuhan Maka Anda bisa Hukumi Itu adalah haram Akat apa saja Yang itu Menghantarkan Kepada permusuhan Maka Anda bisa Hukumi Itu transaksi Hukumnya Haram Kayak apa Transaksi yang Menghantarkan Kepada orang Permusuhan Kayak apa saja Contoh Atum utang Utang tuh Utang Bayari Kapan-kapan Ini Menghantarkan Permusuhan Apa enggak Ketika ditage Ditage Mana Pak Bayarnya Pak Dia jawab Kan akatnya kan Kapan-kapan Terserah Kepada Kayak gini Pak Menghantarkan Per Permusuhan Menghantarkan Per Permusuhan Begitu juga Ya wis Makan terserah Bayari Seikhlasnya Ini juga Akat yang bisa Menghantarkan Apa Permusuhan Ketiga Akat yang Mengandung Al-Ghoror Akat yang Mengandung Al-Ghoror Ketidakjelasan Maka itu Hukumnya Haram Akat yang Mengandung Ketidakjelasan Itu Hukumnya Haram Keempat Akat Mengandung Riba Akat Mengandung Riba Akat yang Mengandung Riba Berarti Hukumnya Apa Haram Jadi Bisa Dipahami Larangan Jual-Beli Dari A sampai Z Semua Kembali Kepada Poin ini Jual-Beli Mengandung Kedoliman Kepada Orang Lain Hukumnya Haram Jual-Beli Yang Menghantarkan Permusuhan Pertengkaran Hukumnya Haram Jual-Beli Yang Itu Mengandung Ghoror Ketidakjelasan Itu Hukumnya Haram Dan Jual-Beli Yang Mengandung Apa Riba Hukumnya Hukumnya Haram Jelas Riba Terbagi Dua Riba Namanya Riba Fadal Dan Riba Nasi Nasi A Ada Riba Fadal Ada Riba Nasi Nasi A Riba Fadal Dan Riba Nasi Tau Riba Fadal Riba Nasi 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 Ya Ya Allah Iki Bi Ustaz Dikosok Ustaz Tapi Ditanyain Enggak 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 Saya Nanyain Ustaz Udah Sese Udah Tersenanya Belum Udah Ustaz Apa Anwar Bingung Ditanyain Ini Kita Belajar Lagi Poin Kedua Untuk Mengetahui Riba Fadal Dan Riba Nasi A Harus Kita Fahami Apa Namanya Istilahnya Mereka Barang Ribawiya Ribawiya Al Mang Suso Al Mang Suso Barang Ribawiya Yang Ada Nasnya Ini Dipaham Riba Fadal Dan Riba Nasi A Itu Kita Kita Harus Faham Barang Barang Riba Yang Ada Nasnya Barang Barang Riba Yang Itu Ada Nasnya Pertama Ini kok Nyalanya Az-Zahab Az-Zahab Bid-Zahab Nyalanya Oh Ini yang Nih Kayak Nggak Meyakinkan Itu Saj Az-Zahabu Nah Bid-Zahab Terus Dua Satu Dua Al-Fidto Bil-Fidto Terus Ketiga At-Tamruh Bit-Tamri Keempat As-Sya'iru Bish-Sya'iri Kelima Eh Kelima Apa Kurma Al-Khintatu Nggak Nyalanya Lagi Al-Khintatu Bil-Khinto Enam Al-Milku Bil-Milki Ini Difahami Dulu Untuk Mengetahui Riba Fadl Sama Riba Nasi'a Itu Harus Faham Ini Barang-barang Ribawi Barang-barang Riba Yang ada Nasnya Yang Tertera Di dalam Nas Mas Dengan Emas Perak Dengan Perak Kurma Dengan Kurma Gandum Dengan Gandum Gandum Dengan Gandum Tapi Jenisnya Beda Garam Dengan Garam Ini Difahami Terus Ini berarti Ini Dua Ya Ini Dua Ini Nanti Adalah Al-Famania Saya Katakan Ilah Ingat Ilah Ilah Kenapa Emas Dan Perak Ini Lebih fokus Lu ya Musafir Satu Menit Aja Gak Paham Ingat Di 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 Barang-barang Ribawi Di Barang-barang Ribawi Harus Mengenal Ini Poin Kedua Harus Mengenal Ilah Ilah Hadihi Kenapa Emas Dan Perak Menjadi Barang Ribawi Ingat Kenapa Emas Dan Perak Menjadi Barang Ribawi Ilah Samania Mata Uang Mata Uang Terus Purma Sama Ini Ilah Al-Qud Al-Muddakhor Makanan Pokok Yang Bisa Disimpan Makanan Pokok Yang Bisa Disimpan Kenapa Kurma Gandum Terus Kemudian Apa Garam Itu Barang Ribawi Barang Ribawi Pahami Itu Karena Dia Makanan Pokok Yang Bisa Disimpan Pertanyaan Kedua Kenapa Garam Itu Makanan Pokok Dikarenakan Tidak Ada Makanan Pasti Ada Garam Oleh Karenanya Garam Itu Diposisikan Posisi Makanan Pokok Sebab Tidak Ada Makanan Yang Enak Pasti Ada Garam Coba Bikin Makanan Tidak Ada Garam Jadi Apa Memang Garam Tidak Langsung Dimakan Secara Bersendirian Tapi Dia Diposisikan Makanan Pokok Dikarenakan Apa Dia Selalu Ikut Di Semua Makanan Pokok Makanya Dia Dikategorikan Makanan Pokok Faham Sekarang Anak Nanya Antum Emas Dan Perak Kenapa Menjadi Barang Ribawi Jawabannya Apa Karena Mata Uang Kurma Gandum Dan Semisalnya Setelahnya Kenapa Dia Menjadi Barang Ribawi Apa Jawabannya Karena Makanan Pokok Dan Bisa Disimpan Diingat-ingat Ini Makanan Pokok Yang Bisa Disimpan Sampai Sini Faham Taip Kalau Nanti Faham Kita Akan Bahas Ribafandel Dan Ribanasia Ribafandel Ingat Ini Ribafandel Taip Ya Kalau Nanti Tukar Menukarnya Ingat-ingat Pertama Ketiga Sekarang Kalau Nanti Tukar Menukarnya Tukar Menukarnya Tukar Menukarnya Satu Jenis Dan Satu Ilah Anak ulang Satu Jenis Dan Satu Ilah Satu Jenis Dan Satu Ilah Disaratkan Satu Harus Iadan Biadin Kontan Kedua Disaratkan Apa Harus Masal Bimasal Harus Se Apa namanya Seimbang Sama Takarannya Sama Takar Takarannya Saya ulang lagi Saya ulang lagi Jikalau Transaksinya Transaksinya Itu Satu Jenis Dan Satu Ilah Satu Jenis Dan Satu Ilah Maka Harus Kontan Yang Kedua Harus Sama Berarti Saya nanya Antuk Bersama Tanwar Saya punya Uang Satu Juta Saya Tukar Dengan Anda Menjadi Sembilan Ratus Pertukaran Uang Rupiah Dengan Uang Rupiah Tapi Satu Juta Dapat Sembilan Ratus Bisa Dipahami Ini Satu Tanwar Boleh Atau Enggak Kenapa Enggak Boleh Karena Enggak Sama Jumlanya Kenapa Harus Sama Jumlanya Karena Dia Sejenis Dan Satu Ila Pertanyaan Saya Rupiah Itu Dengan Rupiah Satu Jenis Ya Buk Kemudian Ilanya Sama Apa Ilanya Mata Berarti Penukaran Uang Disini Kalung Kalung Tetapi Pemilik Mas Bila Mas Barangnya Saya Punya Cuma Sekarang Ketinggalan Di Rumah Paham Ya Mau Enggak Tak Ambilkan Di Rumah Tak Ambilkan Di Rumah Paling Lama Lima Menit Paling Lama Lima Menit Sama Timbangannya Satu Eh Sepuluh Gram Sepuluh Gram Sama-sama Timbangannya Cuma Transaksinya Sudah Oke Sudah Del Transaksi Cuma Barang Saya Sudah Saya Kasikan Ke Dia Cuma Dia Mau Ngambil Di Rumahnya Tunggu Sebentar Lima Menit Ini Boleh Apa Enggak Ini Haram Hukumnya Kenapa Haram Karena Tidak Satu Waktu Tidak Langsung Loh Kaci Lima Menit Loh Bie Gak Perduli Lima Menit Atau Dua Menit Pokoknya Harus Langsung Harus Langsung Dan Itu Kalau Terjadi Maka Menjadi Riba Nasia Riba Nasia Itu Riba Karena Tidak Langsung Bisa Dipahami Terus Gimana Batalkan Dulu Ya Wispak Kita Belum Transaksi Bapak Ambil Dulu Baru Kita Kalau Datang Transaksi Anda Batalkan Anda Batalkan Dulu Apa Bedanya Kalau Anda Batalkan Ketika Dia Datang Anda Punya Pilihan Lagi Mau Lanjut Atau Mau Batal Tapi Kalau Sudah Terus Berarti Tidak Bisa Dibatalkan Lagi Ketika Datang Bisa Bisa Dipahami Paham Ustaz Sebelum Tes Dulu Tes Dulu Kalau Ini Pertanyaan Kok Kemana Mana Ini Tapi Ini Mau Dilanjut Atau Sudah Nanti Pertanyaan Gimana Lanjut Aja Anekut Aja Saya Kalau Dilanjut Ya Gak Apa Deal Ya Soal Dulu Soal Set Antumas Satu Piring Nasi Goreng Satu Piring Nasi Goreng Saya Tukar Dengan Beras Satu Kilo Beras Satu Kilo Saya Tukar Dengan Nasi Goreng Aku Pengen Nasi Goreng Cuma Gak Punya Duit Gak Punya Duit Terus Saya Tukar Nasi Goreng Dengan Beras Pertanyaannya Apakah Satu Piring Itu Seukuran Setak Kalau Ditakar Kayak Satu Kilo Beras Atau Tidak Tidak Jawabannya Boleh Gak Ini Yakin Gak Boleh Ngacung Siapa Yang Bilang Gak Boleh Siapa Yang Ngacung Lagi Ngacung Ngacung Bukan Yang Ngacung Bab Bab Itu Tua Hassan Ayo Boleh Hah Boleh Sama Ngomong Boleh Boleh Kenapa Boleh Terus Ya Berarti Berarti Tidak Boleh Berarti Kalau ada Kelebihan Tidak Boleh 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 Ayo Apa Alasannya Boleh 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 Apa Alasannya Boleh Tapi Kan Dia Makan Toko Gak Ada Bedanya Belum Diproses Atau Gak Diproses Gak Boleh Bab Ada Selisihnya Oh Selisihnya Terlalu Banyak Coba Satu Kilo Bikin Nasi Goreng Jadi Berapa Piring Gak Gitu Nah Itu Pendapatnya Bab Gak Boleh Sama Lagi Oh Gitu Ya Asal Boleh Gak ada Masalah Yang menjadi Perbedaan Adalah Adalah Bisa Disimpan Nasi Goreng Bisa Disimpan Oh Pintar Memang Memang Nasi Goreng Makanan Poko Tapi Pertanyaan Kedua Apakah Bisa Disimpan Sampai Elek Gak Bisa Disimpan Pak Harus Dimakan Nasi Goreng Kalau Enggak Basi Kalau Enggak Basi Jadi Jangan Karena Diolah Dan Enggak Diolah Tapi Jawabannya Adalah Rumusnya Adalah Makanan Pokok Yang Bisa Disimpan Berarti Kalau Enggak Bisa Disimpan Berarti Apa Berarti Enggak Masuk Dalam Pembahasan Pembahasan Kita Jadi Kalau Andai Kata Pertukaran Satu Beras Dengan Satu Piring Nasi Goreng Dan Masing-masing Rito Enggak Apa-apa Karena Nasi Gorengnya Cap Inggris Makanya Mahal Bukan Cap Pangkalan Bun Karena Mahal Jadi Terkenal Makanannya Enak Nasi Goreng Tapi Dagingnya Sekilu Waduh Waduh Yang penting Dagingnya Satu Piring Iya Tapi Dagingnya Sepuluh Sepuluh Kilo Disitu Eh Terusnya Saya Enggak Banyak Nanya Nanti Enggak Selesai Ini Sampai Sampai Berapa Ini Kan Ada Masuk Kantor Oh Enggak Ada Sampai 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 Terus Sekarang Lihat Jikalau Satu Jenis Satu Ilah Beda Jenis Anak ulang Satu Ilah Beda Jenis Anak ingat Ingatkan Satu Ilah Beda Jenis Satu Satu Jangan Lihat Satu Ilah Beda Jenis Kalau Satu Ilah Beda Jenis Saratnya Hanya Satu Yaitu Apa Harus Satu Majelis Boleh Lebih Boleh Lebih Boleh Lebih Kebayang Beda Beda Satu Jenis Emas Satu Jenis Perak Maka Saratnya Hanya Satu Apa itu Saratnya Harus Yadan Biadin Satu Majelis Dan Tidak Harus Sama Saya Punya Emas Satu Kilo Saya Tukar Dengan Perak Menjadi Lima Kilo Boleh Atau Enggak Boleh Ini Kan Enggak Sama Emas Satu Kilo Perak Lima Kilo Ini Enggak Sama Kan Tidak Satu Apa ini Timbangan Ya kan Cuma Apa Kenapa Ini Boleh Karena Tidak Satu Jenis Tapi Satu Ilah Satu Ilah Beda Jenis Tes Namanya Sekarang Ini Ustaz Tanwar Dulu Ustaz Tanwar Dulu Antong Tau Tau Rupiah Tau Rupiah Ditukar Sama Dolar Paham Sini Dolar Satu Dolar Berapa Rupiah 15 14 Rupiah Tarolah 15 Rupiah Satu Sama 14 Banyak Mana Ustaz Banyak 14 Pertukaran Semisal Ini Tidak Boleh Atau Tidak Boleh Kok Boleh Kan Tidak Sama Beda Jenis Apa Yang Menjadikan Perbedaan Jenisnya Mana Mata Uang Yang Satu Mata Uang Mana Amerika Yang Satu Mata Uang Mana Nah Pertukaran Dolar Dengan Rupiah Dolar Dengan Rupiah Ini Apa Ini Adalah Beda Jenis Satu Dolar Satu Rupiah Tapi Satu Ilah Tapi Satu Ilah Paham Baik Sekarang Saya Nanya Mas Antum Tau Macem-macem Beras Tau Macem-macem Beras Berarti Antum Perempuan Juga Saya Tidak Tau Katanya Ada Beras Projolili Merknya Ada Mana Yang Paling Mahal Yang Wangi Yang Wangi Yang Tau Namanya Ada Yang Paling Murah Itu Harganya Berapa Golok Itu 5.000 5.000 Golok Itu Satu Kilonya 5.000 Terus Beras Yang Ada Wangi Wangi Harganya 10.000 Paham Mas 10.000 Pertanyaan Sekarang Saya Punya Beras Beras Ini Beras Ini Satu Kilo Satu Kilo Beras Wangi Wangi Tadi Satu Kilo Saya Tukar Dengan Beras Golok 2 Kilo Kan Secara Logika Golok Itu Kan Sekilonya Kan 5.000 Berarti 2 Kilo Berapa 10.000 Kalau Nominal Wang Maka Sama Berarti Kalau Sama Berarti Gimana Boleh Kan Transaksi Itu Sama 10.000 Sama 5.000 5.200 Kan 10.000 Boleh Enggak Transaksi Gitu 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 Jangan Malu Malu Mana Pak Boleh Enggak Kenapa Enggak Boleh Satu Jenis Satu Ila Tapi Secara Itungan Matematika Kan Sama Masya Allah Belajar Kok Sekali Pinter Banget Masya Allah Enggak Enggak Perduli Harga Pokok Satu Ila Satu Jenis Enggak Boleh Lebih Takarannya Atau Hitung Nomanya Nominal Uang Diba Diba Enggak Laku Enggak Laku Enggak Laku Kalau itu Laku Nanti Akan Terjadi Utang Piutang Duit Akan Ada Penambahan Inflasi Kan Anak Sekarang Hutang Hutangin Intis Satu Jota Bayar Sepuluh Tahun Akan Datang Pertanyaannya Uang Satu Jota Sekarang Dengan Satu Jota Sepuluh Tahun Akan Datang Apakah Sama Sama Nominal Tapi Penggunanya Pasti Berbeda Logikanya Harus Ada Penambahan Karena Terjadi Inflasi Maka Berarti Pembayaran Apa Namanya Pembayarannya Harus Satu juta Tiga ratus Karena Tiga ratus Itu adalah Opa Penurunan Uang Yang itu Namanya Inflasi Kalau Kita Pakai Koide Kayak Gitu Mumut Urusannya Nanti Dalam Mbak Priba Tidak Mengenal Inflasi Pokoknya Sejuta Sejuta Bayar Utang Sejuta Kembali Sejuta Apakah Nanti Inflasi Atau Tidak Inflasi Tersorah Nanti Belakangan Kemudian Ya Deal Nah Sekarang Lihat Saya Punya Kurma Saya Punya Kurma Kurma Satu Kilo Saya Tukar Antum Mbak Antum Saya Punya Kurma Satu Kilo Saya Tukar Garam Garam Murah Satu Kilo Beras Saya Tukar Dengan Garam Menjadi Sepuluh Kilo Satu Kilo Saya Tukar Menjadi Sepuluh Kilo Boleh Atau Nggak Mikir Mikir Se Kocok Asbun Boleh Engkau Bisa Boleh Sama Sama Satu Ila Beda Terus 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 Lajut Dikit aja Sama Sama Kocok Beda Beda Jenis Jenis Siapa Yang Menjadi Beda Kurma Dengan Garam Deal Dilihat Contoh Kedua Siapa Lagi Ini Saya Mau Ditanya Antum Mas Saya Punya Saya Rupiah Rupiah Saya Belikan Emas Satu Kilo Saya Punya Satu M Satu M Saya Belikan Emas Satu Kilo Boleh Emang Enggak Kok bisa Boleh Sama Sama Mata Uang Terus Beda Jenis Saratnya Saratnya Kontan Enggak Harus Kontan Harus Kontan Harus Kontan Jadi Satu M Satu M Kalau Begini Mas Buku Masih Di ATM Saya Ambil Dulu Masnya Satu Kilo Lima Ratus Jotah Cash Satu Minggu Lagi Karena Banknya Lagi Tutup Satu Minggu Banknya Tutup Satu Minggu Karena Ada Hari Apa Itu Diambil Mas PJ Gimana Kalau Gitu Kenapa Gak Boleh Tapi Kan Sudah 500 Ribu Kontan Tuh Gak Boleh Tentu Gak Boleh Gak Boleh Kenapa Karena Disini Ada Jedah Waktu Satu Minggu Gak Oleh Eh Setel Terus Sekarang Lihat Beda Beda Ilah Dan Beda Jenis Ingat Ingat Beda Ilah Beda Jenis Beda Ilah Beda Jenis Yes Beda Ilah Beda Jenis Contohnya Kayak Apa Satu Nwar Beda Ilah Beda Jenis Satu Beda 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 Jenis Contohnya Kayak Apa Ustadz Satu Satu Kata Tidak Belajar Dari Ba Ini Seto Ustadz Anwar Beda Beda Ilah Beda Jenis Contohnya Kayak Apa Satu Anwar Lagi Mikir Mikir Itu Ayo Babi Contohnya Kayak Apa Beda Ilah Beda Jenis Contohnya Kayak Apa Babi Yang Jawab Nah Ini Ngaji Mikir Ngaji Mikir Anak Katakan Ini Dasar Lo Jangan Sosok Lo Ini Dasar Mikir Dasar Gimana Kalau Ini Dasar Nah Babi Gak Bisa Jawab Gak Bisa Jawab Tuh Yang Putih Contohnya Kayak Apa Asa Asan Kurma Sama Uang Kebayang Kurma Apa Ilahnya Kurma Kurma Makanan Pokok Yang Bisa Disimpan Uang Rupiah Apa Ilahnya Nah Beda Ilah Kat Beda Ilah Enggak Oke Beda Jenis Oke Beda Ilah Beda Jenis Tapi Masih Sama-sama Barang Ribah Kan Sama-sama Barang Ribawi Ya Enggak Uang Barang Ribawi Kurma Barang Riba Tapi Beda Ilah Ilah Beda Jenis Ini Gimana Terserah Enggak Ada Sarat Enggak Ada Sarat Deng Berarti Saya Punya Duit 10 Juta Tak Belikan Kurma Jadi Berapa Ton 10 Ton Contohnya 10 Ton Dengan 10 Juta Seimbang Apa Enggak Enggak Seimbang 10 Juta Dengan 10 Juta Timbangan 10 Juta Timbangan Apakah Ada Sekilo 10 Juta Itu Berapa On Itu Enggak Kasih Imbang Pertangan Kedua Jikalau Mas Tak Bayar Dulu 5 Juta 5 Juta Engkong Mana Orang Popo Boleh Boleh Enggak Ada Masalah Enggak Ada Masalah Kenapa Boleh Karena Beda Ilah Beda Contoh selanjutnya Sama Pak Berani Berani Jangan jawab Ini Berani Saya punya Kamping Kamping Saya Ganteng Bagus Laki-laki Lagi Orang melihatnya Masya Allah Antum Terpesona Dengan Kambing Saya Bukan Saya Kambing Saya Terus Antum Pengen Beli Tapi Enggak Punya Duit Punyanya 5 Kambing 5 Ekor Kambing Terus Antum Datang Kesat Tak Tukar Kambing Dengan Kambing Saya 5 Kambing Ini 1 Kambing 5 Kambing Boleh Apa Enggak Enggak Boleh Ingat Kata Bapak Enggak Boleh Yakin 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 Enggak Boleh Yakin Alasannya Satu Jenis Kedua Eh Enggak Tau Yang Jelas Ingat Yang Jelas Satu Jenis Yang Enggak Jelas He 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 Yang Dari Ketapang Itu Yang Misternya Dua Itu Karena Misternya Dua Makanya Aku Tanya Nanti Pertanyaan Ada Lima Soalnya Misternya Dua Hukuman Atau Gimana Gimana Boleh Enggak Itu Kok Bisa Boleh Nah Bukan Barang Nah Gitu Jangan Kok Satu Jenis Barang Libawi Apa Enggak Deal Contoh Kedua Aku Belum Belum Yakin Paham Apa Enggak Pertanyaan Kedua Nasi Nasi Goreng Pangkalan Bun Dengan Sampit Enakan Pangkalan Bun Sehingga Ada Pertukaran Satu Piring Nasi Goreng Sampit Dengan Lima Piring Lima Piring Sama-sama Nasi Goreng Ingat Itu Lima Piring Bertemu Dengan Satu Piring Boleh Apa Enggak Enggak Boleh Kan Enggak Boleh Kenapa Enggak Boleh Satu Jenis Jenis Sama-sama Nasi Goreng Goreng Yakin Pak Yakin Yakin Gak Boleh Oh Yakin Gak Boleh Yakin Sampingnya Bantu Dong Atau Karena Berdekatan Sama Gak Dengan Jawaban Bapak Tadi Gak Sama Jawaban Anda Boleh Kenapa Gak Boleh Jangan Gitu Karena Bukan Barang Ribah Gitu Selesai Pak Masuk Barang Ribah Pak Oke Bisa Bisa Disimpan Pak Nasi Goreng Oh 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 Iya 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 Beda 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 Sekarang Saya punya HP Punya HP Saya mau Nanya Ini Kira-kira Yang Paling Paham Tapi Kira-kira Jawab Benar Gak Ini Sekarang Paham Pak Soal Ketiga Lagi Tes Lagi Saya Saya punya HP 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 Saya Met Saudi HP Walaupun Podo Merk Tapi Kualitas Saudi HP Dengan HP Bapak Podo Baru Nih Podo Barunya Samsung Lagi Gak Tipe Berapa S6 S10 Orang Gak Ngerti Paham Aku Radong HP Merk Apa Merk Apa Alas Gak Perteng Tapi Gak Perteng Bagi Saya Perteng Pokoknya Podo Merk Samsung Sama Samsung Merk Podo S S Podo Tapi Karena Saya Berkualitas Saya Gak Mau Ditukar Sama Bapak HP Bapak Bapak Saya Minta Tambahan Uang Satu Juta Berarti Satu HP Plus Satu HP Dengan Uang Satu Juta Boleh Pak Mikir Bapak Lah Yowes Apakah HP Barang Ribawi Apakah HP Makanan Pokok Bukan Apakah HP Mata Uang Bukan Berarti Barang Ribawi Apa Enggak Berarti Boleh Apa Enggak Yakin Yakin Nah Mulu Pak Boleh Karena Bukan Barang Ribawi Contoh Lanjutnya Pak Sedangkan Saya Tukar Dengan Dua Orang Paham Maksud saya Sedangkan Tak Tukar Dengan Dua Orang Sedangkan Itu Ganteng Dua Orang Ini Elek Elek Tak Tukar Anda Dengan Dua Orang Konten Terus Konten Langsung Langsung Boleh Pak Enggak Kok Enggak Boleh Boleh Kenapa Boleh Pak Sampingnya Boleh 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 Belum Paham Saya Saya Itu Punya Saudara Bapak Ini Bapak Ini Ganteng Pinter Gitu Kan Terus Ada Orang Yang Pengen Nukar Bapak Ada Orang Pengen Nukar Bapak Ditukar Tidak Dua Orang Ditukar Sama Bapak Atau Gini lah Saya Punya Anak Anak Ganteng Kayak Bapaknya Pinter Dan Seterusnya Taruh Begitu Terus Ada Orang Juga Punya Anak Buduh Buduh Lagi Elak Lagi Terus Dia Pengen Anak Saya Tukar Pertukaran Pak Jual Beli Satu Anak Saya Lawan Tiga Anak Lah Iya Nggak Paham Bapak Satana Boleh Nggak Itu Satana Tidak Nama Nggak Boleh Nggak Boleh Pak Karena Jual Haram Wala Nggak Masuk Riba Tiger Siyal Tidak Enggak perlu Diterangkan Pak Harus Masuk Waduh semua cerdas lah insya Allah cerdas artinya guyonan tapi ya masuk di bidang ilmu berarti kita paham ya namanya riba faldel sama riba apa nasihat secara umum kita sudah paham itu secara umum sudah-sudah paham tapi sekarang gini kita ini perhatikan masih kita yang jawab ada orang beli ke saya nasi goreng pak nasi goreng ya nasi goreng harganya 10 ribu dia pakai uang 100 ribu sampai sini faham saya gak punya uang susuan uang susu uang kembalian uang kembalian saya datang ke tetangga penjualan nasi goreng pak saya tukar uang 100 ribu nanti ya tukar uang 100 ribu 10 ribuan pak ya kata dia gak ada mas hanya ada 50 ribu uang 10 ribuan itu uang 10 ribuan itu hanya 50 ribu paham sikit sampai sini paham oke saya ambil 50 ribu saja 50 ribu 50 ribunya nanti saya sudah serahkan uang 100 ribu ya gak tapi saya ngambil dari dia apa uang 50 ribu paham ini gak ini baik masih kit boleh apa enggak kalau Terima kasih. 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 Mata uang Tapi pembelannya kan aman Serpuluh juta dapat sekian Itu udah ini disini Pembahasan ribanya Terus antum jual lagi ke orang Ini kan sudah Beda bab Berarti sudah keuntungan dalam jual Jual beli Keuntungan dalam jual Jual beli Maka itu tidak ada masalah Masalah Ya insyaallah Deal ya Kita belum bahas riba Karena utang pihutang Baru riba jual beli Ya ingat Riba utang pihutang Ya jelas Kalau utang bayar Sekian Ya kan utang sekian bayar Sekian ada kelebihan Itu namanya utang Pihutang dalam riba Dan riba dalam utang pihutang Itu tidak ada istilah Fatal Dan gak ada istilah Nasi Nasi A Ya kan Karena fatal dan nasi A Istilah ini hanya di dalam jual Jual beli Sedikit masuk Sedikit masuk Bedakan riba utang pihutang Sama riba jual beli Dibedakan Contoh Mbak B yang jawab Saya utang Nasi goreng Satu piring Mbak B Penjual nasi goreng Mensyaratkan Bayare Dua piring Boleh atau gak boleh Utang Satu piring Nasi goreng Mbak B Mbak B Dua piring Nasi goreng Anar mikir Satu piring Tangan dikembalanya Beb Ah Nanti bilang Boleh Oh tidak boleh Bap B Ada selisih kan Batih Lai Boleh gak Tidak boleh Yakin Yakin Satu anwar Kayaknya pendapatnya Boleh kayaknya Boleh gak Satu anwar Hah Loh Ingat Ingat Nasi goreng Bukan barang ribawi Iya gak Kayaknya dengan apa Berarti kayaknya dengan apa Utang Pihutang Disini bedanya Riba jual beli Terikat dengan barang Paham ya Riba Utang Pihutang Tidak terikat dengan barang Maka Beda akat Beda hukum Nasi goreng Memang bukan Bukan barang ribawi Bukan barang ribawi Tapi Utangnya Utang 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 Nasi goreng Ya kan Ya kan Utang Nasi goreng Terus ada penambahan Dan itu syaratnya ada di depan Ya kan Maka itu Riba Dan riba Dan riba Utang Pihutang Tidak mengenal barang Apakah itu barang ribawi Atau bukan barang ribawi Apakah itu barang ribawi Atau bukan barang ribawi Selama akatnya utang Ada penambahan yang disaratkan Maka itu hukum ya bok Teribak Utang rokok Nah ini Saya nanya-nanya kan Saya lagi Sepi gak rokokan Ada teman rokokan Utang deh Ya gak apa-apa Utang Tapi besok Bayarnya dua batang Utangnya dua Satu Satu apa ini Enggak satu apa ini Satu batang ya Satu batang Bayarnya Dua batang Sampai bisa jawab Mas Jangan mas Atau belakang itu Muto Yo Enggak boleh Walaupun terokok Kalau dijual belikan Enggak boleh Kalau dihutangkan Tep Tep-tep ya Sih-sih-sih Anak kan lagi yang gini Supaya masuk Saya putar-putar dulu Fokus mas Anda memahami Rokok Hukumnya Haram kan Iya kan Taip Ketika Anda Transaksi rokok Batal gak Transaksinya Batal Karena syaratnya Harus Barangnya itu Ngubah Ingat ya Itu baru Ngaji Nomor fatih Ingat Sekarang kan Itu kan Batal Kan Batal kan Maka ketika Terjadi akat Utang Juga seharusnya Batal kan Iya Kalau batal kan Berarti mau satu Mau dua Kan gak ada masalah Iya gak Berarti gimana Boleh Berarti kan Tetap gak boleh ya Iya tetap gak boleh Karena akatnya Ini utang Bukan Jual Jual beli Tapi tetap Double plus Dosa Samari Riba Iya kan Satu Anwar jawab Saya pinjam Mobilnya Antum Pinjam Mobil Terus Bensinnya Satu Strip Antum Mersyaratkan Kalau pinjam Baliknya Harus Full Iya gak Jelas Riba Riba Apa enggak Riba Apa enggak Hah Akat Satu Strip Menjadi Full Bensinnya Awalnya Satu Strip Menjadi Full Kok bisa enggak Kok bisa enggak Kok bisa enggak Ntar mikir dulu Jangan asbun Ayo Anwar Lasih Loading dulu Ini Karena Karena Apa Kartu Kartunya Kartu Apa ini Kartu Gimana Ustaz Ustaz Tampuk wanita Gimana ini Gimana pendapat Ustaz Kwanita Riba kan Riba Riba Yakin Ustaz Yakin Saratnya Di depannya Masya Allah Riba Loh Yakin Ustaz Kita lihat Karena Ustaz Yang jawab Berarti Aku takut Menjawab Menyelisinya Waduh Ini remet Kali ini Antu Mas Antu Riba Apa enggak Karena Ustaz Menjawab Riba Atau Menyelis Ustaz Kualat Riba Riba enggak Enggak Riba Enggak Tahu Kalau Satu Menjawab Tidak Enggak Riba Kenapa Enggak Riba Berarti kan Saya Tadi kan Pinjam Mobil Bukan Utang Kan Bahasa Pinjam Bukannya Pinjam Makanya Antum Terbentur Bahasa Indonesia Pinjam Itu Dibahami Utang Kan Pinjam Ustaz Sekedar Pinjam Bedanya Apa Pinjam Dengan Utang Nah Kalau Utang Dimiliki Kalau Pinjam Enggak Enggak Nih Makanya Butuh Dikasih Duit Enggak Duit Iya kan Enggak Duit Ini Tapi Sebenarnya Pensaratan Apa Jenin Benksin Harus Full Itu Sebenarnya Apa Bisa Di Hukum Nih Nih Mbak Pembayaran Lebih Tadi Baksin Gitu Jadi Jangan Terkecoh Dengan Bahasa Pinjam Pinjam Itu Lebih Umum Daripada Utang Pembahasan Kita Adalah Ke Utang Pi Utang Jelas 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 Bapak Jelas Ini bikin Stres Satu Ngaji hari ini Stres Gimana Ini Harus beda Dengan sebelumnya Ini Ngaji bikin Stres Ngaji Kayak gini Pak Ngaji itu Ingat Ini Nggak ada Istilahnya Ngaji Bidang Ilmu Apa Bikin Stres Itu Bikin Cerdas Dan Mulai Sekarang Kita itu Ngaji Harus Taksil Ilmi Tahu Taksil Nggak Pondasi Pondasi Yang itu Bisa Mencerdaskan Rata-rata Ini Mbak Kajian Itu Ya Ya Tematik Boleh Tematik Boleh Tapi Kalau Selama Itu Tematik Terus Ya Jadinya Jadinya Tema-tema Harus Ada Kajian Itu Selalu Taksil Taksil Ilmi Pondasi Pondasinya Karena Kalau Ngaji Pondasi Itu Enak Itu Mencerdaskan Dan Memahamkan Tapi Kalau Ngajinya Tematik Kemana-mana Nggak Tahu Jumujunya Apa Tapi Boleh Tetap Boleh Dan Terkadang Dibutuhkan Terkadang Dibutuhkan Hati ini Terkadang Butuh Tematik Nasihat Dibutuhkan Tapi Tidak Bisa Selalu Kayak Gitu Karena Kita Ini Beragama Jangan Jangan Level A Level Kelas Satu Kita Harus Cerdas Naik Level 2 3 4 Tahun Ini Level Saya Adalah A Tahun Besok Level Saya Harus B Tahun Besok Lagi Harus C Kok Kalau Gaji B Minta Tambah Ilmu Tidak Minta Tambah Harus Penambahan Paling Tidak Yang Awalnya Begini Saya Harus Bisa Begini Awalnya Mocok Kitab Ngaji Awang Awangan Sekarang Saya Harus Bisa Mocok Pakai Kitab Tan Harus Begitu Biar Ngaji Itu Ada Ada Hasil Ada Apa Gitu Itu Cuma Usulan Diterima Alhamdulillah Gak diterima Orang Masalah Penamanya Usulan Dan Yang Punya Hak Adalah Ya Orang Yang Ada Disini Ya Yang Ada Disini Kayakkan Cuma Orang Luar Meng Ngasih Usul Usulan Dan Harus Begitu Rata Rata Ngaji Kupingan Ngaji Apa Itu Hanya Hanya Apa Hanya Menang Lamanya Tau Menang Lama Menang Lamanya Kualitas Tidak Bisa Kualitas Tidak Bisa Tidak Bisa Ya kita Kata Pelajaran Pakai SKS Dan Pelajaran Kitab Sampai Selesai Saya Lebih Condong Tidak Pakai SKS Walaupun Tempat Saya Di Santret Dan Di S1 Saya Saya Tidak Pakai SKS Karena SKS Hanya Global Pembahasan Tapi Rincian Tetap Ada Di Kitab Ngaji Kitab Itu Banyak Manfaatnya Banyak Manfaatnya Bisa Dipahami Jadi Ya itulah Yang harus Dipahami Nanti Kita Harus Mulai Mulai Gini Loh Alimam Meshaukani Rakyat Belum Berkata Keberhasilan Ilmu Itu Terletak Dari Dua Satu Kecerdasan Wong Budho Piyi Piyi Tidak Bakal Berhasil Bisa Difahami Bukan Berarti Wong Budho Tidak Boleh Belajar Jadi Wong Budho Itu Paham Tidak Tidak Paham Sempenting Tau Ini Tidak Boleh Sudah Saya Tidak Mau Amalkan Walaupun Ditanya Dimana Tidak Ngerti Namanya Orang Budho Tapi Tetap Harus Belajar Kalau Pahamnya Hanya Ngertinya Saya Tidak 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 6 bulan bisa baca kitab dan mereka sadar ternyata ini ya ternyata ini buktinya 1 bulan setelah dia belajar di tempat yang lain itu adalah 3 tahun 4 tahun ketika dirubah metode pembelajarannya sebulan ternyata ini ya ternyata ini ya maka pinter kasihan kalau metode-nya salah maka dua ini harus seimbang orang menambahi pinter metode-nya pas gurunya gak bisa merangkat mumet juga ya gak? mumet juga gurunya gak bisa merangkat yus pokoknya yus ngunung ngunung rupi pak ustad kok ngunung rupi makanya tiga komponen inilah yang menjadikan orang itu berhasil dalam menimbul ilmu cerdas itu modal utama kedua motode dalam belajar ketiga guru yang menerangkan guru gak menerangkan bisa salah paham guru gak pinter menerangkan bisa salah salah paham mudah bis maka carilah kalau amtu punya kecerdasan maka carilah dua poin ini motode dan guru yang bisa mengajarkan nah makanya guru harus cari celah jadi guru jangan aja sekedar mengajar guru sekedar mengajar banyak contoh pak sekedar mengajar tapi guru harus memiliki pola cara berpikir ini gimana cara memahamkan kepada santri kepada orang yang mau diajar itu gimana caranya jangan sekedar mengajar selesai sudah itu namanya tidak memiliki sifat sebagai guru sifat sebagai guru hukum asal adalah memahamkan gimana caranya bisa memahamkan bisa dipaham insyaallah sampai disini insyaallah seritanya banyak nanti jam berapa ini udah satu jam belum udah lebih ya kayaknya baru sepuluh menit tadi baru satu soal lagi gimana-mana jamannya tapi baru satu soal insyaallah benar gak insyaallah karena sebelum aku nanya anak saya nanya itu kan motode juga motode juga jadi saya saya guru itu ada motodenya bukan berarti guru usat kok guru enggak itu ada tarik tarik kenapa saya bilang begini ini ini ilmu ketika anda takut sama saya tahu takut gak jangan hari bisa jawab aku dulu saya bikin rilek rilek itu adalah supaya anda itu terbiasa dan ketika anda menjawab itu enggak terlalu tegang karena anda rilek sama gurunya saya tipe guru saat-saat tipe saya enggak mau gaya karena membuat santai enggak apa-apa rilek aja santai santai dan obrolan santai itu lebih masuk daripada obrolan terlalu tegang jadi saya kayak gini ini ada maksudnya ada tujuan dalam pendidik dalam pendidikan anak karena pendidikan saya siswa maksudnya taip ya pilen banget saya ini kena kebasangin taip subhanakallah alhamdulillah astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang punya pertanyaan bisa dikirimkan di panel dolar akar dan saya jawab lewat 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 selamat menikmati selamat menikmati